Pemerintah berhasil menurunkan inflasi bahan pangan lebih dari sepertiga dalam lima tahun terakhir. Capaian pengendalian harga ini penting karena bahan pangan memberikan kontribusi yang besar terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, Permaret 2018 bahan makanan berkontribusi lebih dari 71 persen terhadap garis kemiskinan. Penurunan inflasi tentunya berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Kain Arief Budimanta, mengatakan, Dari hasil perhitungan Kain, rata-rata inflasi dari tahun 2009 hingga 2013 mencapai lebih dari 8 persen. Sedangkan periode 2014 hingga 2018, rata-rata inflasi bahan makanan sebesar 5 persen. Dari dua periode tersebut, rata-rata inflasi bahan makanan menurun hingga 36 persen. Ini bahkan merupakan inflasi terendah dalam 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir ini, kita ambil proyeksi data 10 tahun. Kalau kita lihat data inflasi selama 10 tahun, maka 5 tahun ini khususnya inflasi bahan makanan itu dapat dikendalikan, laju kenaikannya itu dibuat menjadi lebih rendah sepertiganya. Nah, kira-kira mungkin seperti itu kalau datanya, angkanya rata-rata inflasi bahan makanan 2009 hingga 2013 itu sebesar 8,04 persen. Sementara selama masa 2014 sampai 2018, rata-rata inflasi bahan makanan yang sebesar 5,17 persen. Sehingga kemudian dari periode 5 tahunan-5 tahunan itu, rata-rata inflasi bahan makanan lebih dapat dikendalikan laju, kenaikan harganya itu ditahan 36 persen. Kira-kira seperti itu. Lewat berbagai macam kebijakan, menjaga kesimbangan antara supply dan demand, acuan harga, kemudian ada masalah infrastruktur juga sehingga kemudian mobilitas sosial lebih cepat. Contoh misalnya paling sederhana, saya dulu sering mendengar keluhan petani-petani dari Jawa Barat, khususnya wilayah Sukabumi, katakanlah misalnya seperti itu. Ketika untuk mereka mau ngantar ke keramat jati barang-barangnya, itu korna macetnya luar biasa itu membutuhkan waktu yang lama dan kos yang sangat mahal. Nah, dengan kemudian adanya infrastruktur, jalan tol yang sudah terjadi walaupun belum sepenuhnya, tapi itu sudah membantu percepatan. Penurunan angka inflasi ini didorong oleh lima hal, diantaranya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran. Pemerintah dalam hal ini memegang peranan penting, diantaranya dalam mengendalikan inflasi secara aktif baik di tingkat pusat maupun daerah, melakukan kontrol penetapan harga dengan kebijakan harga acuan, serta percepatan mobilitas barang dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Dari Jakarta, Arva Gandhi, Andrianto Diwono, Nusantara TV melaporkan.